selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya sedang berada di markasnya teman-teman paramex teman-teman paramex jadi saya akan mereview beberapa beberapa motor jagoan dari teman-teman paramex kebanyakan disini yang ada sekarang itu adalah Yamaha NMAX yang kelihatan sekarang sudah ada ada 1, 2, ada XMAX juga 1 jadi kita review dulu satu-satu ini sekarang saya mau ambil yang warnanya tunggu dulu subscribe dulu channel saya DK8000 plus di kolom deskripsi itu banyak banget ada link modifikasi Yamaha NMAX Yamaha XMAX dari yang modif yang biasa juga sampai modif yang paling hedor oke kalau sudah di subscribe kita masuk aja langsung ke video utama tapi sebelumnya pada saat nanti di tengah video yang akan nerangkan langsung sama onernya jadi kalau kawan-kawan punya pertanyaan tentang NMAX yang sebentar lagi tayang ini langsung aja ya lewat Instagram DM langsung onernya saya taruh di kolom deskripsi ya alamat IG nya oke kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton kawan-kawan inilah dia Yamaha NMAX yang saya bilang tadi warnanya sekilas mata sih kelihatannya warnanya ungu ya tapi berdasarkan yang ngecat namanya ngecat itu capung ya ini namanya adalah candy custom kelihatannya ungu tapi pada saat kena matahari nah ini matahari saya langsung lihat sudah ada warna hijaunya terus ada glitternya ya ini tampak sekilas pandang dari motor ini ya jeng jeng ayo kita lihat coba warna hijaunya kelihatan nggak ya mudah-mudahan kelihatan ketangkep lensa mana dia mana dia nah itu dia set di sebelah sini nih ini hijaunya kelihatan nggak cuma ungu doang ya oke kita panggil langsung adi ya di sini di kenalin diri dulu deh namanya siapa di nama saya adi yang biasa dipanggil dauk dauk oke di bisa jelasin nggak di ini kan yamaha n-max tahun berapa nih 2019 2019 terus konsep modifikasinya ngambilnya konsepnya racing elegan racing elegan oke kenapa milih n-max sebenarnya sih dulu main faceplate cuma karena mungkin udah ada masanya mungkin main ke-enek lagi oh gitu oke switch ya mungkin udah mentok kemarin fastpah ya oh nggak juga oke oke jadi coba dijelasin modifikasinya yang sudah ada di n-max ini apa aja ya oke sip kita dari depan ya oke sip mungkin jongkok kali depan kita mengganti bahannya dengan bedlag bedlag seri apa nih SC SC SCF ukuran 120x70 ring 13 oke terus di piringan kita udah ganti dengan TDR oke kaliper Brembo 4 piston Brembo 4 piston kenapa milih yang 4 piston deh maksudnya ya memang sih dia pakem apa ada pertimbangan lain nggak oh nggak sih cuma yang di depan tuh memang kayaknya pasnya di 4 piston disini kan ruang belaknya tuh biar kelihatan rapet nggak ada rengang-rengangnya oh biar penuh gitu ya oke oke kalau bisa sih monoblock lebih bagus tapi harganya ya oke oke terus itu selang remnya belum selang remnya selang remnya tetap memakai hel tetap memakai hel oke sparkboard sparkboard masih yang ngori di karbon oh di karbon overlay berarti ya oke siap terus sennya memakai jpa jpa oke kalau ini headlampnya headlampnya cuma mengganti lampunya pake hid autofision hid karena yang aslinya nggak terlalu terang oke untuk safety juga sih ya oke oke siap 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 terus bawa udah windshield windshield yang simple saya pilih ochito ochito kenapa ya banyak temen-temen NMAX tuh makanya ochito ya karena kan dari lekuk-lekuk dan besarnya tuh dia lebih gimana lebih fast ya lebih manis ya kalau ada yang yang lain tuh terlalu tinggi oh oke oke jadi paling matching banget ya oke oke siap siap deh sekarang di bagian ini ya deh di bagian stangnya di bagian stang ini stang ini kita kuduk semuanya dari master rim gas pontan dan suite nya oke di ginianya kita memakai orifixion orifixion oke oke dijelasin satu-satu dulu ini gripnya punya apa nih gripnya punyanya high-tech oke spion spion memakai gorilla gorilla ini tadi handle-nya ktc ya ktc terus gas pontan juga ktc juga ini apa namanya nih switchnya ya engine cut off ya juga kita co juga ktc juga untuk tabung rem ya juga ktc juga kiri-kanan ini sama nih ada ini gak kalau misalnya kalau brembo itu kan ada rcs 19 ini kalau ktc ada gak atau sama aja oh gak butuh hafal ya oke siap oke oke terus kita main ke deck mungkin deck bagian bawah sebentar saya dari sini aja yang mana oh iya disebelah sini ternyata ada juga apa nih multimeter kosong multimeter kosong oke siap siap habis itu kita ke bawah bisa dijelasin nih untuk deck bawahnya jongkok kali dia ini gini nya bordes kita pakai black diamond oh ini bordes nih iya oh oke biar kalau yang lain-lain itu kan modelnya dia kelihatan karena dia ada warnanya yang emas kalau ini pakai yang hitam biar gak kelihatan diganti oh oke oke biar kelihatan tetap seperti standar ya oke 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 siap siap terus kalau ke belakang kelihatan belakangnya juga banyak juga nih yang dirubah nih dari sektor ini dulu dari radiator dari radiator cuma ada cover black diamond aja aduh di coverin aja itu selang selangnya sangko diganti pakai sangko itu kenapa ya sebenarnya sih sama aja ini cuma 5 cm jadi ganti biar kelihatannya selang terapi di bersih oh oke oke siap 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 sebenarnya fungsinya sih untuk pendinginan oke oke kenal pot kenal pot arrow full system ini juga berubah nih kayaknya dengan ionnya iya pakai Nui 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 racing bedanya sama yang Ori lebih berat ini lebih ringan atau gimana yang asli itu kan dia besi berat ya jadi kalau Nui ini CNC oh jauh lebih ringan berarti ya oke oke siap siap terus ini lagi ah shockbacker shockbacker ini juga bisa diputar juga kalau gak salah ya oke oke ban belakang sama kayak depan ya oke ukuran 100 berapa dari 140 ya 140 terus yang spagbor belakang ini carbon overlay juga ya iya oke siap terus lampu stop lamp jpa sama depan jpa jpa terus ini apa namanya tanduknya ya iya tanduknya juga sudah dipakaian carbon overlay juga iya jok jok masih tetap jok masih tetap standar oke siap nah ini juga kalau boleh tahu ini di ini kenapa handle yang sebelah kiri ini banyak diganti makanya punya fiction karena kalau yang standarnya itu dia gak bisa dimatikan lampunya sama dia gak ada gininya dimnya ya oh gitu oke 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 nah biasa peranyaan terakhir habisnya berapa ya misaran 45-50 45-50 oke siap siap di bisa menolong hidupin gak di kita lihat lampunya kayak apa plus bunyinya dibikiler masih terpasang ya masih oh pantas main yang rapi standar oke ya ini mungkin kawan-kawan jarang ada melihat ini namanya dibikiler jadi kalau ini dicopot biasanya bunyinya agak lebih berisik cuman powernya dapet tapi kalau pasang dibikiler suaranya lebih adem bersahabat sama polisi eh tidak bersahabat sama polisi jadi gak akan ditilang ya tapi jeleknya agak ngempos sedikit gak banyak sih cuman ada lah yang ter gitu ya kurang ya powernya gak banyak cuman pasti aman dari polisi daripada ditilang ini penampakan dari lampu jpa nya kita lihat yang depan ini lampunya udah nyala oh dia pake alis biru ya oke oh ganti balon oke oke ini nyala belakangnya seperti ini oh itu dia lampunya auto vision ya iya auto vision siap siap oke saya rasa demikian saja dulu untuk video modifikasi dari yamaha n-max punyanya adi ini tadi siapa adi dao ya jadi terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir nah jika pun ada pertanyaan mengenai modifikasi dari yamaha n-max ini itu nanti bisa langsung DM aja langsung adi ya nanti alamat apa namanya IG nya saya taruh di kolom deskripsi oke terima kasih sudah menonton DK8000 jangan lupa di like share komen dan di subscribe DK8000 kita ketemu lagi di video-video mendatang adi sebentar saya gak bisa jabat tangan nih makasih banyak di ya siap thank you thank you oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati